Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Bapak KSAO menekankan agar segera mendatangkan ataupun Indonesia akan rugi jika mengulur-ngulur pembelian F-15 ataupun Rafel dikarenakan semakin lama harga jet tempur yang akan dibeli akan semakin mahal jadi seperti itulah pernyataan dari Bapak KSAO brand Usut punya usut, Indonesia sedang mengincar dua jenis jet tempur yakni ada F-15 EX dan Rafel Indonesia sudah diperkirakan akan membeli 16 unit F-15 EX dan 36 unit Rafel gembar-gembornya sebelumnya seperti itu tapi ada yang sangat menghirankan Bapak KSAO menyebut jila bila sebab F-15 EX dan Rafel terlalu lama tak kunjung-kunjung dibeli mungkin harganya akan semakin mahal hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak KSAO Marskal TNI Fajar Prasetyo di dalam bukunya Plan Bobcat Transformasi Menuju Angkatan Udara Yang Disegani Di Kawasan jadi namanya bukunya Transformasi Menuju Angkatan Udara Yang Disegani Di Kawasan di dalam buku Plan Bobcat bisa kalian lihat di sana ya Bapak Fajar mengungkapkan bila harga pembelian pesawat tempur meningkat setiap tahunnya harga akusisi pesawat tempur meningkat sekitar 9 hingga 11% per tahun tergantung jenisnya tulis Bapak Fajar Prasetyo di dalam bukunya Plan jadi per tahun itu peningkatan harga pesawat tempur ditaksir oleh Bapak Fajar ini meningkat antara 9 sampai 11% per tahun kita ambil tengahnya saja misalkan 10% gitu aja brand jika 10 tahun tidak kunjung datang harganya akan meningkat dua kali lipat di tahun ini misalkan tahun ini 2021 Molar sampai 2031 harga pesawat tempur itu sudah dua kali lipatnya maksudnya Bapak Fajar Prasetyo seperti itu nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? silahkan baku hantam di kolom komentar usut punya usut hanya sih itu saja Bapak Fajar menyebutkan naiknya harga jet tempur tersebut karena teknologi canggih yang terkandung di dalam pesawat sejumlah teknologi maju berkonstribusi atas kemahalan biaya akusisi tersebut hal ini dikarenakan kecepatan perkembangan teknologi meningkat pesat sepanjang waktu Bapak Ungkap Bapak Fajar Fajar membandingkan perbedaan harga jet tempur antara tahun 2001 dan tahun 2020 yang memang terlampau jauh jika di awal tahun 2000-an tempo dulu harga pesawat tempur modern berada di angka ratusan miliar maka di tahun 2020-an harga menembus triliunan brand bisa kalian bayangkan seperti itu kalian paham gak brand? mudah-mudahan apa yang Mimin sampaikan ini kalian paham jika memang demikian adanya apabila dirasa F-15EX dan Rafale sesuai dengan kriteria maka tak ada salahnya Indonesia segera lekas membeli jet tempur tersebut jangan diulur-ulur, jangan di besok-besok ya itu tadi karena harganya harga dari jet tempur itu ya naiknya 9-11% per tahun bisa kalian bayangkan itu nah kenapa mahal sampai segitu naiknya brand karena F-15 membawa banyak teknologi terkini seperti rekayasa digital ada sistem misi terbuka dan pengembangan perangkat lunak agar ia bisa di-upgrade di masa mendatang dikutip dari boeing.com F-15EX sudah dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik Eagle Passive dan Active Warning Survivabilitas sistem buatan BAE System Inggris inilah yang membuat pesawat akan lebih mahal tahun ke tahun sistem tersebut membuat F-15EX sulit untuk dijatuhkan lawan dalam medan pertempuran F-15EX juga tak kawah dengan Sukai S35 sebanyak 7.000 poin senjata bisa ia bawa sekali terbang beda daripada yang F-15 versi sebelumnya belum lagi bicara Rafale yang sudah di-upgrade dan diperbarui menggunakan sistem pertahanan diri Spectra membuat Rafale juga sulit dijatuhkan inilah sebagian alasan jet tempur harganya tahun ke tahun semakin tahun semakin naik atau semakin mahal nah TNI AU sendiri bahkan sudah membuktikan ganasnya Rafale jika sedang bertempur di udara berbagai peran dan misi Rafale juga sudah pernah diimbang air sekuritas, air support hingga peperangan elektronik dicoba saat itu setelah mendarat TNI AU menjelaskan kelebihan Rafale nah makanya harga Rafale mahal dari sisi teknologi pesawat memiliki berbagai sensor dan data fusion kemampuan elektronik warfare ada ASA radar dan Integrate Testability Convering All System kemudian memiliki Integrate Sensor Suite yang cukup komplek dimana pesawat dapat berbagi informasi melalui data link dengan pesawat AWACS dan masih banyak keunggulan lainnya makanya harganya mahal seperti itu nah brand itu tadi pembahasan admin seputar bapak KSAO ingatkan harga F15 dan Rafale semakin mahal jika tak lekas dibeli oleh Indonesia bagaimana menurut kalian terkait hal ini silahkan jerut-jerut batjerut di kolom komentar nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terima kasih see you next then bye bye Sub indo by broth3rmax